Ketua DPD Osman Sabta Odang meminta maaf kepada Mahkamah Konstitusi atas pernyataannya yang dianggap menyinggung para hakim MK. Namun Oso tetap berkukuh MK melanggar aturan dengan mengeluarkan putusan larangan pengurus partai menjadi senator DPD. Oso menanggapi santai somasi yang dilayangkan MK dan mengklaim telah mengirim surat balasan dari Sekjen MPR. Oso enggan berspekulasi adanya unsur politis dari putusan MK. Namun Oso mempertanyakan persidangan gugatan uji materi yang tidak melibatkan DPD sama sekali. Menurut Oso, dia tetap menunggu KPU mengeluarkan keputusan resmi sebelum memutuskan nasib pencalonannya di DPD. Oso berharap KPU menegakkan aturan dengan tidak mengikuti putusan MK. Oso beralasan pendapatnya mewakili senator DPD yang merasa dirugikan keputusan MK. Saya tidak berani bilang politisasi, saya cuma terlanjur ngomong goblok. Ya kan? Dan soal goblok dengan pelanggaran undang-undang mana yang lebih berat? Ya kan? Kalau goblok orang bisa pinter. Tapi kalau itu juga salah yaudah minta maaf. Kalau memang itu tidak diterima sebagai goblok ya saya minta maaf. Ya pokoknya saya mau aturan dan undang-undang ditegakkan untuk kepentingan rakyat daerah. Karena ini Dewan Perwakilan Daerah. Harusnya dalam pengambilan keputusan tentang daerah, MK harus mengundang. Dalam judicial review. Harus mengundang kita. Partai Persatuan Pembangunan menyarankan Ketua DPD Osman Sabta Odang atau Oso menemui pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan soal ucapan Nen dinilai menghina. P3 meminta penyelesaian secara kekeluargaan dikedepankan. Hal senada diungkapkan Daniel Johan, wakil Sekjen PKB. Dikutip dari laman detik.com, Sekjen P3 Arsul Sani menilai hal itu merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah antara Oso dan MK. Arsul menduga hal ini merupakan luapan emosi sesaat Oso yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Hanura. Hal senada disampaikan wakil Sekjen PKB Daniel Johan yang meminta Oso dan MK melakukan tabayun saling mengklarifikasi. Sebelumnya atas pernyataan Oso pada dialog di sebuah stasiun televisi swasta, Hakim MK menyampaikan keberatan karena dinilai sebagai penghinaan. Selasa kemarin, Mahkamah Konstitusi menggelar jumpa pers menanggapi pernyataan Ketua DPD Osman Sabta Odang yang dinilai merendahkan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Sekjennya Guntur Hamzah menyampaikan keberatan atas ucapan Oso pada sebuah talk show di salah satu televisi swasta. Saat itu Ketua DPD tersebut mengomentari putusan MK mengenai uji materi syarat menjadi anggota DPD yang tidak boleh berasal dari partai politik. Syarat itu diatur dalam pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. MK telah menyampaikan surat keberatan kepada Oso dan akan menunggu respon dari Ketua DPD. MK menilai ucapan Oso itu tidak patut diucapkan terhadap Mahkamah Konstitusi dan Hakim-Hakiminah. Perbuatan atau tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh Bapak Honoris Kosa Osman Sabta Odang Pak Osman Sabta Odang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang meredahkan kehormatan harkat, martabat, dan wibawa Mahkamah Konstitusi dan para Hakim Konstitusi. Sengketa antara MK dan Oso terkait penolakan Ketua Umum Partai Hanora Osman Sabta Odang soal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggota DPD yang tidak boleh berasal dari partai politik. Oso menilai putusan MK itu tidak adil. Oso mengatakan putusan MK dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat, yakni setelah masa pendaftaran calon anggota badan legislatif sudah berakhir. Menurut Oso, hal itu menyalahi aturan dan tidak bisa diterapkan pada pemilu 2019. Nah ini jangan soal mundur maju Soalnya sekarang Saudara sudah tahu bahwa MK itu berbuat salah Sekarang mampu nggak kalian untuk menyuarakan hati nurani rakyat Bahwa ada kesalahan tentang ketidakadilan Itu yang harus anda tulis Jadi jangan ikut-ikutan membesar-besarkan Seolah-olah dia benar gitu Ya kan ada jelas Dijelaskan oleh Pak Yusuf secara hukum Jadi jangan diputer-puter Begitu kan Ini yang benar itu Jadi Jangan ada dustalah sama rakyat